dan NM, ya beda level sayang beda level, beda kasta ya kenapa dia iri ya? karena dia gak punya apa-apa dia gak punya rumah, Gabi Vesta sama Niki punya rumah dia gak punya tanah, Gabi Vesta sama Niki punya tanah kalau Gabi, dia gak punya usaha Gabi sama Niki punya usaha apalagi ya dia gak cantik, Gabi sama Niki cantik Gabi gak ngaku diri Gabi cantik ya tapi kalau misalkan untuk dibandingin sama dia ya cantikan Gabi lah ya harus berbangga hati kalau untuk dibandingin sama dia gitu jadi ya wajar aja sih dia iri ya karena dia beda level sama kita ya kan? dia aja gak pernah liatin keluarganya mana coba keluarganya gue gak kade gak simetris gini ya gini ya yang paham-paham aja ya hi love you too kayak gini kan ya kayak gini kan dia kan gak sinetris kan live-nya nanti pas tanggal 18 di Bali ya live-nya nanti di Youtube aja makanya kalian klik link yang ada di profile ku terus kalian subscribe biar nanti kalian gak ketinggalan pas live di Youtube ya kan? OP-nya gak simetris udah di subscribe? thank you yang udah subscribe aslinya mukanya terhadapkan coba deh deh suruh live tanpa filter kayak Gabi gini berani gak? gak akan berani coba suruh dia no foundation no filter kayak Gabi gini live-nya berani gak? gak akan berani sayang dia tuh liat tuh apa kata sahabat Gabi yang di Bali mukanya geradah kan kata Riki halu sayang semua itu halu aku ngomongnya harus kayak gini ya gak boleh semuanya itu halu halu tidak ada semuanya faktanya itu kenyataannya semuanya gak ada aduh apa love gitu tapi enggak teko 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 mau lo masingin dong sini lah pakai bagu nih dipotong-potongin tahu udah masak udah dari tadi deh cer oh sini bang itu ada tahu gitu ada tahu isi tahu isi kalau aku ya punya prinsip ya daripada aku nyolong lebih baik aku minta kalau aku gak punya duit aku minta kalau gak aku pinjem gak ada sejarah dalam hidupku aku nyolong dari zaman dulu orang tuaku ngajarin aku orang tuaku yang maklum ya orang tuaku orang berpendidikan gitu ya aku punya orang tua dan orang tuaku orang berpendidikan jadi dari kecil tuh kita diajarin gak boleh nyolong gak boleh ngemis gak boleh minta-minta tapi kalau misalkan memang kayak kita bener-bener udah kepepet kayak kita bener-bener kepepet lebih baik kita minjem atau kita minta daripada kita harus mencuri ada tahu motong buah naga aku udah makan tahu kalian gak liat storiku udah banyak kalau dia kan gak punya orang tua ada orang tuanya tapi gak diakuin sama dia tetep mangkok siapa aku gak tahu kakak lagi diet ya iya aku tuh dari kemarin capek karena aktif banget gitu kan terus aku makan makan-makan-makan supaya gak capek enay 3 kilo dan aku harus turunin lagi 3 kilo itu dan waktu 4 hari untuk krenopening dia ngantain orang lurhaka dia itu gak ngakuin orang tuanya saudaranya gak diakuin juga makanya kenapa waktu pes beredar itu beredar apa namanya hasil sidang dia di pengadilan pergantian kelamin dia itu itu nyebarin itu adiknya sendiri dia nangis-nangis ceritakan aku jahat ya adikku ya dia nyebarin aku oke lah kalau misalkan dia benci sama aku dia marah sama aku tapi ini yang aku gak bisa terima dia nyebarin apa namanya hasil sidang di pengadilan pergantian kelaminku pengadiknya benci sama dia jadi disebarin sama adiknya deh hasil sidang di pengadilan sidang ganti kelamin sidang ganti nama dari sahrul menjadi tebak sendiri adiknya ada di jambi adiknya tinggal di jambi halo my day with love happy silent day juga buat kalian di belanda ya dia iya happy silent day juga buat yang merayakan di belanda geng mereka kan genga halus semua pengali ini buat orang khawatir terus saya lormon is back yang mana sih bergantung saya lormon tuh pengen follow deh banyak banget saya lormon yang mana sih emang enggak emang ada emang saya lormon enggak ini saya lormon saya lormon kartun emang emang emang-emangnya saya lormon is back oh ini tapi belum ada postingan baru satu postingannya tapi belum ada postingan aku udah liat belum ada postingan siapa siapa kakak iya emang di take down bilang dia besok aja gitu karena tadi orang IT kakak besok baru bisa kerja hari ini dia libur jadi dia yang kotak-kotak besok karena kakak Gaby besok aja gitu besok diposting lagi aku suka warna merah yang Vesta Club warna merah aku tuh suka warna merah warna pink, warna hitam, warna putih cuman kenapa Vesta Club itu warna merah karena kalau untuk club itu kalau warna-warna cerah dia aneh jadi itu aku bikin warna merah sama hitam supaya merah itu keliatan kontras aja kalau untuk restorannya terus hitam itu kontras untuk clubnya jadi biar seksi aja gitu hitam sama merah kaget kayak emang emak gapapalah dirumah ini mau kemana coba mau cantik-cantik kenapa gak tangkain list go biar apa namen biar mewah nanti lah ya kita liat nanti tapi itu sih overall udah bagus sih tuh ya jadi gak perlu aku yang berkomentar ya bentar aduh panas bentar dingin kak bisa lompat ke atas mobil gak bisa kakak biasanya lompat ke atas kasur lompat atas kasur aja Troy Troy ulang tahun nanti tanggal 18 nanti ya kalau mau lihat Troy pas ulang tahunnya nanti bundanya bareng dia kak cerita dong cerita apa kak gem anaknya waktu itu kemana sama maminya tapi nanti tanggal 18 dia besde Gabi enakan tinggal di Bali or Jakarta of course Bali Bali itu ya aduh Bali itu pertama orang-orangnya gak drama orang-orangnya itu gak fake gak bilang semua ya banyak juga yang ada lah sebagian juga yang fake sebagian juga yang drama tapi karena mungkin di Bali itu yang lebih kayak enjoy life orang-orangnya kayak bener-bener kayak real life gitu jadi yang fake itu cepet ketahuannya kalau di Bali jadi kalau kita disini ya punya temen kayak fake gitu cepet banget ketahuannya harus tetep senyum ya kak ngomongnya biar gak di take down iya harus kayak gini nih nyari dengan jari next time ketemu ya ketemu aja kalau misalnya emang ke Bali boleh mampir ke warung mampir ke salon atau mampir ke club boleh banget tadi aku udah ini ya nanti aku live-nya itu awal-awal itu nanti aku apa namanya bunda kita cewek-cewek take down ya nanti aku ini apa namanya posting di feed biar kalian tau ya Gabi datang ke Bali jadi nambah fake di Bali itu klub punya orang pakai nama festa aja yaudah ini kamu kamu pertanggung jawabkan ya kamu pertanggung jawabkan ya cuma lihat dulu ini akun bodong atau apa nih oh bukan akun bodong oke kamu pertanggung jawabkan ya kalau kamu tidak bisa membuktikan klub ini punya orang dan ya kamu pertanggung jawabkan ya screenshot dulu katanya Gabi datang ke Bali jadi nambah fake di Bali dia bilang itu klub punya orang pakai nama festa aja ada yang kenal sama orang ini gak sih yang saya yang aku sematkan itu ada yang kenal gak kalau ada yang kenal boleh DM kirim fotonya dia di Medan nih dia orang Medan kok langsung di blog akunya kenapa di blog kenapa di blog gitu ya kalian yang kenal dia dia orang Medan tolong yang kenal sama dia boleh kirim fotonya alamatnya dia aku di blog sama dia sekarang nih barusan kayaknya dia fans kakek cabul yang kenal sama dia boleh DM dong DM aku kasih uang cash aku kasih uang cash untuk ngasih foto-fotonya dia sama apa namanya alamatnya dia aku kasih cash 1 juta deh ya gak usah banyak-banyak lah gak usah gak usah give away cukup kasih fotonya dia sama alamatnya dia di Medan ya aku kasih 1 juta cash langsung kalian DM di Instagram kirim fotonya dia terus kirim alamatnya dia di Medan ya aku kasih 1 juta ke kalian cash DM aja rahasia kalian semuanya ter apa sih terjamin apa ya amin aman aman ya terus lah jadi pas nanti kebetulan banget aku bakal ke Jakarta aku bakal ke Jakarta juga selesai grand opening karena aku ada syuting jadi aku langsung bisa terbang ke Medan karena kan di Medan kan juga ada klinik benings gitu jadi benings klinik yang di Medan aku bisa pergi ke sana juga gitu ya jadi kalian boleh langsung DM aku DM aku itu apa namanya kirim fotonya sama alamatnya biar aku nanti ke Medan sama polisi cari dia aku kasih 1 juta cash 1 juta cash langsung DM aku ya aku bisa sambil lihat nih aku bisa connect aku bisa sambil lihat isi DM kalian langsung kirim aja ayo siapa yang mau di 1 juta buruan kirim fotonya sini sial ini terus kirim alamatnya ayo siapa yang dulu dia yang dapat 1 juta selamat menikmati Aku kunci gimana mau kirim foto ya Gue kan nyuruh yang tau alamatnya Dan tau fotonya ya Kalau lu gak kenal ya gak usah Gak usah maksain Apa ininya dia Gak usah dipolo Dipolo mah dia kesenangan dong Yang kenal aja Yang kenal dan tau alamatnya Yang kenal dia Yang tau Ada fotonya Tau alamatnya Nah ini ya Banyak tuh Jangan kalian kirim Ngapain ngirim ngasih tau akunnya di private Gue juga gak tau akunnya di private Kirim fotonya Sama alamatnya Tidak 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 Tidak